Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Bagi warga miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebut menjadi alat untuk mempersulit pasien warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan. Kalau dari Pak Nasir ini, semenjak Idul Adha, dia pindah di sini sebelum Idul Adha kan, baru berdua tiga bulan inilah kan. Ya, memang dia kayaknya orangnya biasa-biasa aja. Nah, orangnya juga tidak begitu neko-neko karena keadaan mereka juga kan, seperti itu, setiap orang di rumah kan tidak bisa yang macam-macam kan. Tapi kita juga sangat menerima keadaan dia di sini kan. Sakitnya apa, Bapak? Udah lama kalau sakit struknya? Kalau sakitnya enggak tahu. Istrinya enggak bisa bicara? Nah, kalau istrinya enggak bisa bicara, semenjak dia kita kenal kan. Hari-hari-hari-hari kan, dia pagi-pagi bininya kan metu kan. Lakinya di rumah itu lah ya. Minta inilah kan, istilah ngemas-ngemis istilah aja tuh. Kalau dari pemerintah sendiri belum pernah kita lihat kan. Belum pernah, iya. Kalau dari yang lain, Pak, atau berupa apa? Belum juga. Karena kita melihat keadaan mereka ini, ya ini apa. Belum ada yang menyentuh dengan beliau-beliau ini kan. Baru dari kotak amal? Ya, hanya dari Suri JTP yang pertama kali yang dapat bantuan mereka ini. Belum? Belum ada. Kondisi bapak nasi, Pak, tau? Setruk, bininya bisu, Pak? Waktu dia datang lah, setruk sini. Nyiwa di darat dulu kan, beberapa kali nyiwa gitu, pindah ini, akhir sini dia datang. Cibu Cibayda? Bininya? Bininya enggak lah, pagi-pagi metu dia, jam 12 balik. Sakitnya tahu, Pak? Enggak tahu, sakitnya. Sakitnya bisu, Pak, tau? Bisu, iya, ada ucap ngomong. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, masih di kotak amal, Suri JTP. Tadi kita sudah melihat sekilas kehidupan dari Bapak Nasir beserta keluarga dan sekarang tiba saatnya kita berbagi. Saat ini saya mewakili dari Pemirsa Setia Sri JTP di rumah, mau memberikan bantuan berupa uang. Semoga bantuan ini bermanfaat dan penyemangat bagi Bapak dan keluarga. Bapak, mungkin ada bantuan ini dari Pemirsa Setia Sri JTP, Pak. Mau diterima, Pak. Nah, Bapak, bantuan ini mungkin jangan dilihat dari nilainya, Pak. Mungkin hanya sekedar untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Pak, terima kasih ya, Pak. Bapak, terima kasih. Ibu, terima kasih, Ibu. Terima kasih buat penonton di rumah di Wijaya TV Palembang. Semoga bantuan ini bisa berguna dan bermanfaat buat kami sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Baiklah, Pemirsa Setia Kotak Amal Sriwijaya TV, itu dia tadi cerita dari kisah dari Bapak Nasir beserta keluarga. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan, bisa langsung ke rekening Kotak Amal di bawah ini. Apapun dan berapapun bantuan Anda, sangatlah berarti bagi mereka berdua. Saya Destin Darizki, sampai jumpa di Kotak Amal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.